Pandemi telah mempercepat era digitalisasi di Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi dunia usaha untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi baru yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Digitalisasi dinilai bisa menjadi solusi untuk membangkitkan terekonomian nasional akibat pandemi. Pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia membuat hampir seluruh sektor ekonomi mulai mempercepat proses digitalisasi sebagai upaya inovasi. Tak terkecuali MNC Group, seluruh unit bisnis perusahaan kini mulai mengembangkan bisnis ke arah digital. Salah satunya PT MNC Digital Entertainment TBK atau MSIN yang kini fokus mengembangkan bisnis digital. Hal ini dibahas dalam konferensi virtual tahunan terbesar untuk kedua kalinya bertajuk MNC Group Investor Forum 2022. MNC Digital adalah nama syarikat baru. Anda melihat logo baru di depan Anda dan ada banyak promosi dan rebranding. yang berlaku di depan Anda. Pada kedua EGMS adalah untuk mengadakan perubahan perusahaan perusahaan perusahaan. Untuk mengembangkan bisnis, untuk mengembangkan aktivitas kursus, dan untuk mengembangkan bisnis ke masa depan digital di masa depan 10 tahun. Pengembangan digitalisasi juga dilakukan oleh PT MNC Capital Indonesia TBK atau BCAP yang kini tengah fokus mengintegrasikan produk-produk digitalnya menjadi satu kesatuan dalam entitas PT Motion Digital Teknologi dengan brand Motion Digital. PT Motion Digital Teknologi untuk mengembangkan sinergi dengan penggunaan perusahaan perusahaan perusahaan. dan fokus pada pembangunan transaksi fokus aplikasi yang berada dari banking, financing, stock trading, e-money, dan payment gateway flash mobile. MNC Group Investor Forum 2022 diikuti lebih dari seribu investor. Harapannya, forum ini dapat menarik banyak investasi ke Indonesia dan memfasilitasi peluang ekspansi perusahaan lokal di bisnis global. Tim Liputan INews melaporkan.